Kawan saat ini saya ingin berbagi mengenai teori pemasangan harddisk internal bisa menjadi harddisk eksternal PC Harddisk internal PC bisa menjadi harddisk eksternal bisa dipasang di laptop atau di komputer Bagaimana teori pemasangannya dan alat apa yang digunakan Nah berikut kami sajikan videonya untuk kawan semua semoga ada manfaatnya Nah kawan terkait dengan harddisk internal PC yang bisa dijadikan harddisk eksternal itu alatnya apa saja yang disediakan Nantinya bisa digunakan untuk menjadikan harddisk internal PC menjadi harddisk eksternal Baik disini saya tunjukkan gambarnya ini bentuknya nanti seperti ini ya ini masuk tertutup Nah saya tunjukkan slide berikutnya nah ini alat yang dipakai Alatnya adalah seperti ini eksternal case harddisk ya untuk ukuran 3.5 inci Seperti ini nah ini adalah adaptornya ini membutuhkan ini ya membutuhkan adaptornya Kemudian ini untuk casingnya ini untuk casing casingnya seperti ini nanti harddisk masuk ke bagian dalamnya sini Nah ini untuk panelnya untuk panelnya nanti di harddisk itu konektornya masuk ke bagian sini Nah kemudian yang ini ini yang saya lingkari ini masuk ke listriknya PLN Ya kemudian yang ini untuk power di bagian panelnya sini di bagian panelnya Ya ini alat yang digunakan baik saya hapus dulu Nah kawan harddisk kita tahu bersama ya harddisk PC itu seperti ini ini ukuran 3.5 inci Kalau untuk harddisk laptop itu 2.5 inci Jadi casingnya juga berbeda Di mana casing harddisk untuk laptop itu tidak membutuhkan lagi power yang menuju ke PLN Berbeda dengan harddisk internalnya PC Kalau mau dijadikan harddisk eksternal itu membutuhkan power Jadi powernya dari PLN Ya ini penunjuan gambarnya seperti ini Nah ini panelnya Nah ini sumber listriknya kesini nanti dari adaptornya ya Kemudian ini untuk apa Mengkonekkan USB nya nanti untuk ditancapkan di bagian laptop Atau di bagian komputer Nah ini untuk on off nya Sini Saya ke slide berikutnya Nah ini seperti yang saya tunjukkan tadi Alatnya seperti ini Ini dijual di marketplace Baik itu di Tokopedia Atau di Bukalapak Bukalapak masih ada enggak ya Atau di Shopee Anda ketikan aja ini External case harddisk Atau harddisk external PC Ini bentukannya seperti ini Ukurannya kurang lebih sekitar 3,5 inci Kurang lebihnya sama ya Yang membedakan dengan casing harddisk nya untuk laptop Itu disini Nah ini Ini adaptornya Untuk casing laptop tidak membutuhkan ini ya Nah kalau untuk harddisk PC Berhubung power yang dibutuhkan cukup besar Ini harus menggunakan ini Ya Ada 2 kabel berarti Kabel USB dan kabel powernya Oke kita ke slide berikutnya ya Nah Nah menancapkannya Nanti ke bagian laptop Itu ke USB nya Nah usahakan Menancap ke USB yang berwarna biru Seperti ini Ini kecepatannya lebih tinggi Ya ini USB 3 Kalau yang warna hitam Seperti ini Ini USB 2 Ya ini Ini USB 2 Anda bisa menancapkan juga ke sini Kesini ya Atau ke bagian ini Atau ke bagian ini Nah bedanya dimana Ini yang warna hitam Warna hitam ini Ini casing Warna hitam ini adalah Kecepatannya Menggunakan USB 2 Ya kecepatan Transfer data Transfer rate nya Kalau ini USB 3 Ya USB 3 Lebih cepat Untuk transfer datanya Daripada USB 2 Jadi Saran saya Menggunakan yang Seperti ini Warna biru Tancapkan ke Bagian situ Ya Jadi alat yang dibutuhkan Seperti Yang saya tunjukkan tadi Nah kemudian Nah kemudian Kalau misalkan Ini ditancapkan ke Komputer Masuknya ke sebelah mana Nah ini ke laptop juga ya Jangan keliru Kalau yang ini Ini adalah HDMI Jangan dibaksakan Nanti takutnya malah Konselet Ini konektor USB Yang model Model apa C ya Model C Nah yang ini Ini USB Yang Nanti bisa dipakai Untuk Difungsikan Supaya Pentransferan data Dari R-Disk Internal PC itu Yang bisa dijadikan R-Disk External Kemudian Kalau Misalkan Ditancapkan Di komputer Sebelah mana Nah ini Di komputer Sebelah sini Yang ini Ini PGA Namanya ya Ini untuk HDMI Menancapkan kemana Nah Ke bagian ini Ini USB Yang ini Juga USB Berhubung Ini warnanya Hitam Menurut Standarisasi Berarti dia Adalah Berkecepatan USB 2 Masih Kalah kecepatan Dengan USB 3 Memang Ada Ada Konektor Di komputer Yang hanya Support Sampai USB 2 Saja Ya Kalau Misalkan Mengendaki USB 3 Ini berarti Ditambahi Sendiri Nanti Untuk Penambahan Card USB 3 Kalau Di dalam Ada PCI card Kalau Tidak ada Berarti Tidak bisa Mau Tidak Mau Harus Menerima Seperti Ini Dan Kecepatan Transfer Datanya Tentunya Berbeda Dengan USB 3 Ya Jadi Kawan-kawan Paham Ya Mengenai Sistem Teori Kerjanya Hard disk Internal PC Bisa Menjadi Hard disk External Ya Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Kawan Terkait Dengan Hard disk Internal PC Bisa Menjadi Hard disk External Semoga Apa Yang saya Sampaikan Ini Bisa Memberikan Manfaat Untuk Kawan Semua Yang Sedang Mencari Cara Untuk Merubah Hard disk Internal PC Menjadi Hard disk External Oke Terima kasih Kawan Sampai Bertemu Kita Di video Saya Yang Berikutnya Terima kasih Terima kasih